Terima kasih Terima kasih Saya mau berbagi cerita Yaitu TKW Taiwan yang Meningkah dengan Orang Taiwan Yang bernama Mbak Ade Suhartini Semoga menjadi Pasangan Keluarga Yang sakinah mawadah waromah Langgang selamanya Ini ntar Videonya ada di Berikutnya Ternyata Disini menjadi Seorang TKW dan menemukan Jodoh Orang Taiwan Dan Masya Allah Suaminya Mau menjadi Mualab Masuk Menjadi agama Menganut agama Islam Subhanallah Semoga Saja Istiqomah Buat Suaminya Mbak Ade Suhartini Dan Menjadi keluarga Yang bahagia Walaupun Berbeda Negara Tapi Jodoh yang Menentukannya Udah jodoh yang Jodohnya Orang Taiwan Jadi Dia menikah Disini Dia bekerja di Daerah Taichung Semoga Saja Mbaknya Bahagia selalu Dan selamat Menempuh hidup Baru Semoga Kalian Langgang Selamanya Mbak Sebagai teman Kami Hanya bisa Mendoakan Yang terbaik Buat Sampean Mungkin Cukup Sekian Informasi Dari saya Ditunggu Video saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Simak Videonya Bye Bye Yang berikutnya Kalau saya Pastikan Lebih dahulu Apakah Memulai Priya Saudara Chen Hong Yui Bin Chen Long Siap Untuk Masuk Islam Atau Tidak Nanti Mau Bantu Bu Adi Saat Ini Yang pertama Yang ingin Saya Tanyakan Kepada Belionya Apakah Belionya Dalam Surat Allahumma Sala'ala Sayyidina Muhammad Ma'ala Al-Sulam Muhammad Al-Badud Yang kita Melayakan Kedua Memulai Pengantin Siapa Namanya Bu Adi Penang 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 dan hari kita awali untuk proses syahatat yang pertama dan kedua adalah hijab Qabul dengan bisa-masalah kita membaca Allah kita suatu fatihah agar kiranya Allah ta'ala memberikan pelajaran untuk acara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton